Nah selanjutnya akan menjelaskan cara penggunaan dari Smart Key ini oleh salah satu sponsor Donas Motor Dan Bapak Ibu atau teman-teman wartawan boleh panjang ke depan boleh dilihat sambil ngambil momen ini Dan nanti dari salah sponsor ini akan menjelaskan keguguran dari salah satu fitur yang ada di BCX 150 Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Tusli Terima kasih kepada PT. Tuna Sudir Pak Tata yang telah mengundang saya untuk menjelaskan dari sekaligus menyaktikan launching motor terbaru Honda yaitu BCX 150 Baiklah disini langsung saja saya akan menjelaskan tentang remote pada motor Honda BCX 150 Pada remote Honda BCX 150 ini terdapat three buttons atau tiga tombol yang pertama yaitu adalah tombol answer based system Di mana tombol answer based system tersebut mempermudah untuk mencari posisi motor saat berada di parkiran Kemudian yang kedua di tengah ini adalah alarm atau tombol anti-tip alarm yaitu fungsinya untuk menjaga motor dari tersebut pencurian Kemudian yang ketiga disini ada tombol on off Fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Honda smart system Kemudian saya akan menjelaskan informasi sedikit bagaimana cara penggunaan dari Honda smart tersebut Disini ada knob for the smart system Yang fungsinya yang pertama yaitu adalah bacaan tombol off Ignition atau ignition on Jadi fungsinya itu untuk mengaktifkan kendaraan atau menghidupkan mesin kendaraan Kemudian yang kedua disini ada shift and full power atau oven Jadi fungsinya itu untuk membuka tanki bahan bakar dan juga membuka jog motornya Kemudian setelah itu untuk shift itu kita menekan tombol bagian bawah Yang di bagian posisi di atas Setelah itu disini ada ignition off Jadi ignition off ini di tombol locknya itu untuk menonaktifkan pesim kendaraan Kemudian disini juga ada steering lock atau untuk memuji stand Ada di bagian locknya semua Baiklah setelah saya menjelaskan tadi ada beberapa tombol di dalam remote ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan dan menonaktifkan atau mematikan mesin kendaraan Yang pertama cara menghidupkan atau menyalakan kejalanan motor Yang pertama tekan tombol on atau off button Sampai lampu di atas berwarna hijau Kemudian setelah itu kita tekan tombolnya ke bagian ignition on Setelah kita tekan dan putar ke bagian ignition on Lampu di atas pada panometer akan menyalakan Oke Kemudian yang kedua cara menghidupkan atau mematikan mesin pada motor PCX 150 Ada empat cara atau empat langkah yang direkomendasikan untuk mematikan mesin kendaraan pada motor Honda PCX 150 melalui remote Smart Key nya Yang pertama tekan tombol on atau off button Sampai lampu ini kantor berwarna merah Jangan lupa matikan locknya dulu atau matikan ke sini Kemudian langkah yang kedua Matikan mesin Setelah itu kita tekan locknya satu kali Kemudian yang ketiga Matikan mesin Atau kita berada di jarak radius 2 meter dari motor Maka si motor akan mati secara tepatis Kemudian yang keempat Langkah yang keempat untuk mematikan motor Yaitu Matikan mesin terlebih dahulu Setelah itu Diamkan selama 20 detik Kemudian mesin akan mati secara otomatis Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mereka Ya Jadi Oke silahkan ke atas biarin mengfoto silahkan Nah Jadi itu adalah detail penggunaan Smart Key yang ada Ke dalam fitur PCX 150 Sangat luar biasa Dan ini tentunya Terima kasih dari keunggulan dari All New PCX yang Anda tidak akan dapetin di produk tipe di luar dari All New PCX terutama lebih harga oke silahkan di foto dengan baik setelah ini kita akan masuk ke prosesi